Musik Saya berada di Bali yang disebut Pulau Dewata untuk menyampaikan inspirasi dari pulau ini. Dunia ini berubah demikian juga dengan pasangan kita ya. Dulu dia langsing, sekarang langsung. Dulu ibunya yang hamil, sekarang papaknya yang hamil. Buncit gitu ya. Lalu apakah dengan perubahan ini cinta berubah? Itu pasti saudara. Cinta berubah itu pasti karena cinta itu areal perasaan. Nah, tapi sebenarnya cinta itu bisa berubah justru ke arah yang lebih bagus. Cinta yang lebih mulia sehingga pernikahan menjadi lebih bahagia. Hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Ya, kadang-kadang terjadi justru di luar pengharapan. Ketika orang menikah dengan pengharapan, mendapat, wah, ekonomi yang mapan. Ternyata setelah menikah, berapa tahun kemudian suaminya bangkrut. Ketika orang menikah dengan pengharapan untuk meneruskan keturunan. Ternyata berbelas-belas puluh tahun kemudian, tidak punya anak juga karena pasangannya mandul. Wah, ada pengharapan yang kandas dan kandasnya itu begitu traumatisnya atau besarnya. Nah, semua orang menikah dengan pengharapan. Apa pengharapan pernikahan Anda? Nah, sebelumnya saya mau angkat dulu pengharapan pernikahan dari istri saya. Ya, yang saya harapkan dalam pernikahan saya adalah suami dan anak-anak saya merasa bahagia dan aman di rumah. Sehingga walaupun sejauh-jauhnya mereka pergi karena tugas atau belajar, mereka akan merindukan sekali untuk pulang ke rumah segera mungkin. Pengharapan istri saya dalam pernikahan adalah kalau membangun keluarga nanti ingin supaya suami dan anaknya merasakan surga di rumah, merasa aman. Sebuah pengharapan bukan untuk menerima, tapi untuk memberi. Bagaimana caranya di rumah suami istri merasa surga? Surga itu damai. Nah, supaya suami anak merasa damai, maka dia mengalah. Surga itu damai sejahtera, maka dia menerima suami anak apa adanya. Wah, surga itu penuh sukacita. Nah, orang senangkan karena dipuji, dia memberikan pujian. Wah, surga itu tenang dan nyaman karena penuh dengan cinta kasih dan dia melayani dengan cinta kasih. Ketika orang punya pengharapan yang ilahi seperti ini, tadinya saya pikir sederhana, wih ternyata dalem banget gitu ya, ya yang untung ya saya punya istri seperti itu. Maka saya mau berbagi keuntungan dengan memberikan inspirasi kepada para pasangan supaya punya pengharapan yang lain di dalam pernikahan, di luar hal-hal untuk dirinya sendiri. Jadi, intinya sebenarnya untuk memberi arti, untuk berdampak kepada orang lain. Jadi, kalau orang nggak bahagia, gimana bisa memberikan kebahagiaan? Nah, karena itu sebenarnya inti yang paling mendasar supaya hidup bahagia, menikah bahagia, Anda harus punya sumber kebahagiaan. Masalahnya apa sumber kebahagiaan yang kuat hari-hari ini? Uang bisa habis, jabatan bisa diturunkan, dicopot, kebentukan bisa hilang, ya partai bisa disikat. Nah, kebahagiaan yang luar biasa dan sangat kuat adalah punya Tuhan, beribadah, punya iman, bergaul dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Ketika saudara beribadah, saudara berdoa, saudara merasakan bahwa Tuhan itu ada, itu sumber damai sejahtera. Ketika Anda punya masalah, Anda beribadah, Anda punya pengharapan. Ketika menatap masa depan, dan perubahannya luar biasa, Anda pun punya Tuhan, disitu ada rasa aman. Tidak selamanya hidup ini nyaman, tidak selamanya anak baik dan suami itu, wah tertawa bahagia sepanjang hari. Tapi pada saat-saat di mana keadaan tidak baik, kita punya iman, kita punya pengharapan, kita punya Tuhan yang diandalkan. Dia yang memberi penghiburan, dia yang memberikan sukacita. Nah, ketika orang mengalami kebahagiaan, maka dia bisa berikan kebahagiaan. Lalu berlaku hukum tabur tuwe, yang ditabur itu yang ditue, maka dia menabur kebahagiaan, dia menuai kebahagiaan, maka kebahagiaannya semakin besar. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bali. Salam dasyat, luar biasa. Terima kasih telah menonton!